Nikita Mirzani ditahan Najwa siap unggah momen umroh bareng suami. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Duster Infotainment saat ini masih mendekam di Rutan Serang karena kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Selain berselisih dengan kekasih dari Nindi Ayunda tersebut, Nikita Mirzani juga sempat menyentil Najwa siap beberapa waktu lalu. Tepat pada tanggal 25 Oktober 2022 lalu, tanggal yang sama dengan penana Nikita Mirzani, Najwa siap justru membagikan momen dirinya yang sedang melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci dengan sang suami, Ibrahim Syarif Osegaf melalui laman Instagram pribadinya. Tampak Najwa siap sedang menggunakan baju dan hijab berwarna putih bersama sang suami dengan pakaian ikhram. Berdiri dengan pemandangan ka'bah di belakangnya, selain itu terlihat juga para jemaah yang sedang melaksanakan ibadah sekitar mereka. Alhamdulillah, salam dari Mekah Al-Mukarromah, tulis Najwa siap dalam keterangan di Instagram. Unggahan Najwa siap tersebut langsung saja dipenuhi komentar para penggemar yang mengucapkan selamat beribadah kepadanya dan sang suami. Sekaligus berdoa supaya dapat mengikuti jejak mereka menginjakkan kaki di Mekah. Selamat ibadah nanas keluarga komentar warganet. Bismillah menyusul mbak nana timpal warganet lainnya. Sebelum itu, Nikita Mirzani pernah menyerang Najwa siap lewat media sosial. Ia tidak terima dengan pernyataan sang presenter saat mengkritik gaya hidup mewah kepolisian tanpa menyebutkan kata oknum. Sehingga dinilai terkesan menggeneralisir kepolisian. Namun Najwa siap sendiri tidak pernah menggubri serangan-serangan pedas Nikita lewat media sosial itu. Tapi dia pernah berkomentar sedikit ketika disinggung wartawan mengenai kritikan pedas yang dilayangkan janda tiga anak itu. Sudah terlalu banyak drama di negeri ini, jadi mari fokus pada apa yang utama. Mari kita lihat pro kontranya dari kacamata publik kata Najwa. Karena pekerjaan kita, wartawan menyuarakan apa yang penting bagi publik. Mari fokus pada apa yang penting tidak tergeser ke hal-hal yang tidak penting. Sambungnya. Terima kasih telah menonton! Miris Nikita Mirzani ditahan Nindi Ayunda Gajakera yang akan tumpangan oleh netizen buat keanetan. Nikita Mirzani artis sosial channel ini resmi ditahan pada kelasa malam 25 Oktober 2022, selama 20 hari hingga 13 November 2022. Ditahannya Nikita Mirzani merupakan buntuh dari statusnya sebagai tersangka dalam kasus pencengaran yang lebih baik yang dilaporkan oleh kekasih Nindi Ayunda, yaitu Dito Mahendra. Kini Nikita Mirzani ditahan di rumah tahanan rutan kelas 2 Besrak setelah kasusnya naik ke tahap 2. Dengan pelimpaan berkas dan seluruh barang bukti serta pelimpaan tersangka yang diserahkan oleh kepolisian kekejari serang. Kemudian Nikita Mirzani pun dibanjiri dukungan dari orang-orang dan sahabat terdekat. Seperti Fitri Salmuteru yang memberi dukungan kepada Nikita saat berada di Korea Selatan, Bunda Korla yang mendoakannya dari Jerman serta publik yang menyuarakan melalui media sosial. Tidak hanya Nikita Mirzani yang dibanjiri dukungan Nindi Ayunda dan kekasihnya, Dito Mahendra yang telah melaporkan Nikita Mirzani ke pihak kepolisian, juga mendapatkan banyak pujian dari warganet. Ucapan terima kasih kepada Nindi Ayunda disampaikan oleh warganet pada undang terbarunya di media sosial Instagram. Nindi Ayunda dan Dito Mahendra dibanjiri terima kasih. Setelah Nikita Mirzani resmi ditahan oleh kejaksaan negeri kejari serang, Nindi Ayunda justru dibanjiri ucapan terima kasih dari warganet. Melalui kolom komentar pada undang foto terbarunya di media sosial Instagram. Nindi membagikan foto terbarunya berjalan di runway pada acara Jakarta Fashion Week 2023, mewakili salah satu brand yang dipamerkan dalam acara tersebut. Nindi Ayunda adalah cantik dengan menggunakan bustana berwarna hijau, rambut yang diikat ke belakang, serta kini mebar seria berlenggok di atas runway. Tertulis keterangan pada unggang tersebut bahwa Nindi akui dirinya sangat gugup saat tampil sebagai peraga, dengan menggunakan bustana ternama di pegelaran fashion terbesar di Indonesia tersebut. Berhubung aslinya bukan modal, berapa kalipun diminta jalan ikut Jack Limon, tetap aja nervous, tulis Nindi Ayunda pada keterangan unggahnya. Melalui unggahan tersebut, Nindi Ayunda justru dibanjiri oleh banyak pujian dan ucapan terima kasih dari warganet, terkait dengan penahanan Nikita Mirzani. Akunnya Bang Bito apaan? Serius lo selaturah nih kalian mau ucapin big thanks untuk selesai warganet di kolom komentar. Kak Nindi salam sama Om Bito, makasih banyak mati kesemun sebanyak-banyaknya. Bikin dunia damai setelah dimuluk jahat ketangkap. Makasih banyak Om Bito dan Kak Nindi tulis warganet lainnya. Mampir kesini kolom komentar mau titip salam buat Pak Bito Mahendra bilang terima kasih dan itu aja kata warganet yang lain. Terima kasih Bu, ternyata banyak yang dukung. Jujur kalau dia udah waktunya aja yang menjemput, gak tau deh siapa yang ngelayat. Gini aja banyak yang dukung dia di penjara, komentar warganet. Lo Kak, makasih banget kamu seluruh rakyat Indonesia, sangat berterima kasih. Dengan Kak Nindi dan Kak Dito tulis warganet. Selain ucapan terima kasih, terdapat pula warganet yang melejakin dia indah untuk merayakannya dengan acara selamat dan ditumpangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!